Makan So hey guys, back with me again, Lala Dan hari ini aku mau nge-review salah satu saus Yang lagi viral banget Ini adalah Mama suka dari saus hot lava Jadi dia ini katanya sih kayak Re-cheese kawe gitu, saus re-cheese kawe Dan dia ini Kalau kita lihat Gak ada kayak Grinjul-grinjul cabainya gitu Jadi kayaknya pedes banget Dan aku gak sabar nyobain Disini kita akan menggunakan 3 varian makanan Ada yang dikupus, ada yang digoreng Ada yang direbus Tapi itu makanannya sama semua Jadi biar kita bisa bandingin Sebenernya saus ini tuh cocoknya Buat dicocol ke gorengan Atau buat kuah rebusan Atau buat dicocol ke kukusan Sebelum unboxing, aku pengen kasih tau Ini tuh tadi aku baca-baca Terus ternyata setelah dibuka Ini tuh harus disimpan di dalam kulkas Jadi gak kayak saus-saus biasanya Yang bisa di suhu ruang Oke, langsung kita unboxing Jadi ini Sealnya ada tulisannya ya Takutnya dia yang miru gitu Ternyata gak ada ininya guys Langsung bisa dikucurin aja Gak ada yang harus dibuka dari dalam Kita langsung kucurin ya Kita lihat teksturnya seperti apa Nah, jadi ini aku ada siomai Dengan 3 cara masak Ada yang digoreng Ada yang dikukus Dan ada yang pake kuah rebusan Direbus gitu Ini aku kuahnya pake mama suka juga sih Yang kuah bakso Nah, kita mau bandingin dulu nih Ini produknya sama ya siomainya Kita kucurin dulu Eh, kucurin Tuangin dulu sausnya Tuh Kayak udah ada gerinjul-gerinjul cabainya gitu guys Terus teksturnya kurang lebih kayak gini tuh Keliatannya kental banget Dan kayak ada Ladanya Ada bubuk cabainya tuh Ada biji cabai juga Oke, langsung kita coba aja ya Ini yang goreng Ini yang kukus Terus itu nanti yang rebus Kita coba cocok Ke yang Kukus dulu deh Iya, kukus Kita coelin Wih, ini tuh teksturnya Lihat Makan Jadi rasanya tuh manis Mirip sih Mirip-mirip Itu manis Babuk cu Gitu rasanya Terus pedas Pedasnya lumayan sih Ini kayak Aku baru satu Siomain aja tuh langsung Berasa di mulut pedasnya Tapi Ada manis-manisnya juga Kayak persis Bukan persis sih Ya kayak 8 persepuluhnya Di cheese lah Kayak ada rasa barbecue Yang ada hitam Yang bikin ini tuh Kayak Manis Tapi pedas Terus ada Savory-savorynya gitu Enak sih Coba kita cobain Kayak goreng ya Ini Sejauh ini Satu-savory aja Pedas guys Aku suka banget Teksturnya tuh kental Tuh Keborengan juga Masih masuk Ini rasanya Makin lama makin dimakan Makin mirip sama Bumbunya di cheese Tapi mungkin levelnya Gak tinggi-tinggi banget Kayak level Tiga atau empat gitu Yang lama-lama pedas sih Tapi enak Gak nyakitin Terus ini tuh Kayak Kerasa banget gitu Apa Rasa Bawang putihnya Kuat Eh Tapi enak banget Jadinya kayak Kayak gurih gitu Terus Dikasih yang Pedas 8 per 10 Nya Ricis sih Kalau aku bilang Teksturnya Aku suka banget Kayak pasta Jadinya Enak-enak Enak-enak Oh iya Sekarang kita cobain Yang rebus Gue masukin dulu Yang rebus tadi Kita pakai Sendok Kita coba dulu Kuahnya Surprisingly Kalau di kuah Dia gak terlalu pedas Mungkin karena kuah juga sih Jadi kayak Ternatralisir sama air Tapi dia tuh Kayak rasa manisnya itu Ilang Manis-manisnya itu Ilang Jadi lebih ke gurih Kalau dimasukin ke kuah Tapi karena tadi itu Dia kan punya Kayak rasa Agak manis ya Kayak ricis lah Gitu Jadi kalau dimasukin ke kuah Di ada manis-manisnya gitu Dan pedasnya terkurang Kalau enak sih Tetap enak sih Kita coba semua Semuanya Masih masuk sih rasanya Oke Simpuan dari aku Si Deli South Hot Lava ini tuh Pedas Dan makin lama tuh makin pedas Apalagi kalau dicocol ya Kalau misalnya direbusin Gak terlalu pedas Enak atau enggak enak Dia Dibilang dicis kawai Cocok banget Karena rasanya mirip Dan bahkan Bisa dibilang Ini lebih enak Karena bisa Lebih dinikmati gitu Maksudnya gak Yang pedas sampai nyakitin Tapi kayak rasa bawang putih Rasa lada Itunya Rasa-rasa rempahnya Kerasa gitu Terus habis itu Cocoknya sama apa Jadi enaknya dicocol Bukan dipakai rebusan Karena tadi aku cobain Masukin ke Kuah rebusan Dia rasa pedasnya Berkurang Sedangkan kalau dicocol Tadi tuh enaknya Karena direksturnya Kayak pasta Jadi bener-bener Apa ya Kental gitu loh Jadi seandainya Kalian buat ini Sebagai campuran pasta Juga kayaknya enak deh Selain untuk cocolan Lebih recommendednya Pokoknya buat yang Kaling-kalingan deh Gak yang buat Kuah-kuah Tapi yang mau Dikuahin juga enak Cuman Nge-kuahin rasa Adesnya tuh Jadi hilang Jadi kayak kemanis gitu Yang Kerasa di mulut Oke Sekian dari aku Aku mau masukin ini Ke kulkas lagi Karena katanya harus Disimpan di seluruh kulkas Kalau kalian suka Boleh like Kalian juga boleh komen Misalnya mau Apalagi yang direview Dan juga jangan lupa Subscribe dan share Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton